Nanti gue pikir-pikir ya, kok tiga orang pertama yang bareng sama gue mau cabut semua ya? Batu loncatan gak apa? Batu loncatan gak apa-apa ya? Juh, seperti keluarga kita anggap ya. Ya gas, gas, bantuin gue ngerapin gas ini gas. Ayo gas, inform gas. Ayo gas, biar lo cipnang biru. Yuk. Apa yang apa? Iya, tau lo cipnang biru. Jangan ada jipnang biru, bisa lah cabut. Di sini. Tidak. Tidak gak gak? Tidak gak. Itu kecang lo baki, gimana? Oh, gak gitu. Mungkin orang umumnya akan berapa-apa seperti itu. Apa yang lo jadiin Bilar batu loncatan? Tapi gue gak pernah merasa gitu. Akhirnya Rizky Bilar mengejauhantakan apa yang ada di perasaannya secara tak sadar di alam bawah sadarnya secara spontanitas Rizky Bilar. Saat ia membereskan kamarnya setelah Lesti unboxing, rupanya ia menyentil sosok centang biru yang keluar dari timnya. Ya, apakah hal tersebut ditujukan pada Moreno atau Abdelin Rambe yang baru-baru ini? Out keluar dari timnya. Yang mana kita tahu bahwa keluarnya Abdelin itu sungguh mengejutkan kita sekalian. Bagaimana tidak, dari awal Abdelin diambil oleh Bilar di bawah dari tanah medan untuk menjadi asisten pribadi ketika Leslar menjadi sesuatu yang sangat viral ketika itu. Sehingga akhirnya Abdelin menjadi centang biru dan rupanya setelah centang biru setahunan ia bekerja setelah berkeluarga akhirnya Abdelin Rambe memutuskan untuk hengkak dari tim Leslar. Ya, harapan Rizky Bilar untuk menitipkan sesuatu pada sahabatnya, keamanannya ternyata pupus sudah. Sehingga sebagaimana doa netter yang mengatakan punya harapan, ia pasti merasakan hal yang sama. Tapi balik lagi ke yang maha kuasa yang sudah mengatur segalanya. Kita harus di thinking aja. Siapa tahu, dengan keluarnya mereka Allah mengirimkan hamba-hamba Allah yang lebih baik dan tulus untuk Leslar. Amin. Ya, Rabbalu'an. Amin. Tentu itulah harapan para Leslar lover. Dengan keluarnya si Abdelin Rambe, tentu kita berharap pegantinya, yakni Bagas, bisa setia selamanya. Apalagi Bagas tadi mengenau Kiti menguatkan apa yang disampaikan oleh Bilar bahwa kacang lupa sama kulitnya. Siapakah yang disebut kacang lupa sama kulitnya tersebut? Tentu kita tahu bahwa mereka yang tentu diangkat oleh Rizky Bilar menjadi sosok figur. Tapi akhirnya dia hengkang demi popularitas dan kepentingan pribadinya. Ya, hal itulah yang sangat disayangkan ketika Atrin Lambe, hengkang dari tim Leslar. Dia masih bekerja dengan orang terdekat dari Rizky Bilar yang notabene ia kenal dengan orang tersebut. Karena Leslar, karena Bilar, bukan karena sebelumnya ia mengenalnya. Ya, berbeda dengan Moreno yang setelah hengkang, dia langsung menjauh dari sahabat-sahabat Rizky Bilar. Tidak bekerja dengan sahabat terdekat Rizky Bilar. Tetapi memilih bekerja dengan orang lain yang bukan publik figur. Tentu hal ini berbeda dan nyesenya pun juga berbeda. Sehingga kita tahu secara spontanitas Rizky Bilar saat beres-beres. Rupanya hal itu diungkapkan secara tak sengaja keluar dari alam bawah sadarnya. Tentu, ya tentu ini menunjukkan rasa kecewanya kepada sahabatnya yang ia jadikan orang penting dalam hidupnya sampai nomor rekening. Dan untuk tansip apa saja, dia selalu percayakan sama sahabat tersebut. Akhirnya sahabat tersebut pergi meninggalkannya setelah menabung dan centang biru. Tentu hal itu cukup membuat Bilar tidak nyaman. Apalagi kita tahu yang namanya orang tersebut bekerja di sekitar Rizky Bilar. Tentu akan berbeda dengan Moreno Pratama yang langsung menjauh. Walaupun bahwa Moreno karena dia ikut dari nol. Ketika Bilar masih belum punya apa-apa, Bilar sudah mau menawarkan Moreno untuk sahamnya. Nanti dibagi-bagi saham Leslar Entertainment, 1% untuk mereka yang mengikuti Bilar dari nol. Termasuk Moreno Pratama. Namun Moreno ternyata yang dikejar bukannya hal yang bersifat duniawi. Dia tidak berorientasi profit-orientasi tetapi dia lebih menginginkan kenyamanan, kebebasan sehingga tentunya ia ingin mencari jati dirinya. Maka ia lepas dari Leslar seutuhnya dan menjauh serta jarang menerima endorse. Hal ini berbeda dan berbanding terbalik dengan si Adlin Rambe yang setelah hengkang langsung bekerja pada putra si Regal. Dan cukup mengejutkan dan membuat para Fein Leslar yang membuatnya centang biru menjadi kecewa. Ya tentunya banyak para Fein Leslar kecewa dengan kenyataan tersebut. Namun bagaimanapun juga itu adalah pilihan. Semoga yang sudah hadir sudah pergi dan yang datang akan menjadi ganti yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan inilah berbagai komentar tentang mereka yang merasa kecewa guys. Silahkan kalian semak. Ntar kalian komentar bagaimana sih menurut kalian tentang kesentilan di sekitar tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Bye Bye!